Ya, halo guys, welcome back to my channel Ya, seperti biasa di video kali ini saya akan lanjut membahas mengenai Lajada Yaitu salah satu fitur terbaru dari Lajada Sebenarnya fitur ini sudah bukan baru lagi ya Artinya sudah adalah 4 atau 3 bulan terakhir ini guys ya Jadi, fitur ini sangat membantu kita untuk mengirimkan pesan ke pengikut kita ya guys Ke follower-follower kita di Lajada Tetapi fitur ini tidak diberikan ke semua seller guys ya Jadi, saya juga ada 2 toko saya di Lajada Tapi yang dapat cuma satu guys ya Saya juga tidak tahu kriterianya apa ya Sehingga toko kita bisa mendapatkan fitur secantik ini Oke bosku, sebelum lanjut nonton video ini kalian harus subscribe channel ini Saya tunggu sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Oke bosku, terima kasih yang sudah subscribe Yuk kita Yuk, sekarang langsung saja kita cek Langsung saja kalian cek toko kalian apakah fitur ini sudah tersedia di toko kalian Yuk, caranya seperti ini Sebelum kita lanjut ke video Di sini saya akan bagikan cara desain yang sangat mudah dan simple Menggunakan template PowerPoint Desain tidak pernah semudah ini Hanya butuh 1x2x klik Jika kalian mau, silakan beli melalui link di bawah Yuk, kita lanjut ke video lagi Ya, seperti biasa kalian login ke akun Seller Center kalian masing-masing ya Seperti ini Jika sudah login seperti ini Di bawah ini ada chat Chatting yang harus kita jawab oleh customer ya Kalian buka di sini Klik Oke Jika sudah terbuka seperti ini Di sini ada yang logo surat ya Kayak amplop gitu Nah Di sini ada beberapa yang bisa kita kirimkan ke folder Follower-follower kita ya Di Lajada Seperti ini Kalau yang ini Yang pertama ini Ini untuk pengingat Item yang belum terbayar oleh customer Jadi dia sudah melakukan check out di toko kita Tetapi dia belum membayar ya Kalian klik Kalau ini mau kalian kirim pesan Caranya seperti ini Kalian klik Kemudian di sini Berarti jumlah penerimanya ada 84 orang ya Berarti ada 84 orderan di toko saya yang belum dibayarkan oleh customer ya Jadi orderan yang belum dibayar ini kita bisa cek di sini guys ya Di pesanan Tinjau pesanan Kemudian belum dibayar semua ya Nah inilah orderan yang belum dibayar oleh customer di toko saya Jadi nanti ketika kita membuat pesan di sini Maka nanti akan terkirim ke seluruh orderan tersebut ya Akan terkirim ke seluruh orderan-orderan yang belum terbayarkan Seperti itu ya Jadi di sini penerimanya ada 84 orang Jadi kalau Contoh kata-katanya Kalian bisa rangkai sendiri ya Agar si customer mau membayar Seperti itu ya Seperti ini Saya kemarin sudah ada bikin template-nya Tapi ini versi saya guys ya Kalian bisa bikin versi kalian sendiri Di sini saya bikin kata-katanya seperti ini Halo kak selamat pagi Apa kabar hari ini Semoga baik-baik aja ya kak Kami dari toko Deomora mau konfirmasi orderannya Kenapa belum dibayar ya kak Ada kendala apa Atau kalau orderan kakak terjangkau bisa bayar di tempat Atau COD Silahkan order kembali dan pilih metode Pembayaran COD Jika tersedia ya kak Gunakan juga voucher mu ya kak Seperti itu Contoh kata-kata untuk Pengingat periara yang belum terbayar guys ya Jika sudah begini Seperti ini Kalian bisa pilih juga Image Atau ada mungkin banner-banner yang ingin kalian Sertakan bisa juga disini ya Kalian masukin Atau foto produk juga bisa Kemudian voucher juga bisa kalian Masukin ke dalam guys ya Kemudian tinggal kirim guys ya Seperti itu Kemudian kita balik lagi ke Yang berikutnya ya Kalau tadi yang orderan yang belum terbayarkan Sekarang kita Lihat Yang lain Disini ada pengingat ulasan guys Jadi orderan-orderan yang telah sampai ke customer Tapi mereka belum memberikan ulasan Nah Karena Ulasan ini juga sangat penting bagi kita guys ya Sehingga si calon customer nantinya dia akan Sebelum dia membeli barang Dia pasti melihat ulasan terbeli Jadi ya Sebaiknya Kalau barang kita sudah sampai di tangan customer Sebaiknya kita kasih tahu agar Mereka memberikan ulasan tentang produk tersebut guys ya Seperti ini Pengingat ulasan Kemudian pengingat troli Nah Ini adalah salah satu yang penting Untuk menambah jumlah orderan Jadi guys Jadi kalian klik pengingat troli Jadi pengingat troli ini yaitu Customer-kustomer yang sudah Melihat-lihat toko kita Melihat-lihat produk kita Dan dia sudah memasukkan ke dalam trolinya Tapi dia belum melakukan check out guys ya Jadi masih tersimpan di troli tersebut Harusnya dia Ya kalau kita belanja di supermarket seperti itu ya Atau di manapun di mall Kita sudah masukkan ke keranjang nih Tapi Kita belum ke kasir Belum membayar ya Jadi disini ada jumlah penerimanya Ada 6.600 guys Di toko saya Yang sudah Customer sudah memasukkan ke troli Tapi dia belum check out Belum membayar ya Artinya belum check out lah Seperti itu Jadi Disini bisa kita bikin Kata-kata yang Yang menarik lah guys Agar si customer Seperti ini Contohnya Halo kak selamat pagi Apa kabar hari ini Semoga baik-baik aja ya kak Kami dari toko di Omora Mau konfirmasi Bahwa ada barang di troli Di troli yang belum di check out Segera check out Sekarang ya kak Sebelum barangnya habis Dan disini kami sertakan juga Voucher gratis Yang bisa digunakan pada saat check out Nantinya Ya Terima kasih ya kak Dan sukses selalu Nah seperti contoh kata-kata Yang bisa kita gunakan Di target pengguna Di target pengguna Pengguna troli guys Seperti tadi Bisa kalian masukkan gambar juga disini Atau foto produk Atau bisa kalian juga masukkan Voucher nya guys Jika sudah Tinggal klik kirim Sekali klik Akan masuk ke 6600 orang ini guys Gimana? Mantap kan? Jadi kita ngga usah cek satu-satu Ngga usah chatting satu persatu Gitu ya Sekali klik Langsung masuk Ke seluruh Penjuru tanah air Oke Kemudian apa lagi ya Kayaknya masih Ya Yang terakhir ada Terhubung dengan pengikut toko anda Nah ini kita bisa pause bebas guys ya Jadi ya Kalian klik disini Jadi target penggunaannya yaitu Pengguna yang belum berbelanja Di toko anda selama 30 hari Nah Ini ada follower Flower follower kita Yang Sudah mengikuti toko kita Tetapi Dia belum pernah belanja selama 30 hari kebelakang guys Jadi Disini Jumlah penerimaannya mungkin maksimal 10 ribu guys ya Per sekali kirim ya Jadi nanti ini Pesan ini akan sampai ke 10 ribu orang guys Bayangkan guys Enak bukan ya 10 ribu loh Jadi Disini bisa kalian Rangkai kata-kata ya Yang menarik Yang Agar si customer mau berbelanja Di toko kita Seperti itu Jadi Tunjukkan nilai jual dari toko kalian itu Nilai jual dari produk kalian itu Seperti itu guys Jangan lupa berikan mereka voucher Voucher yang sangat menarik Si customer untuk berbelanja di toko kita Ya guys Itu tadi Satu Atau salah satu fitur Terbaik Dan terbaru dari Lajarda guys ya Jadi kalau Kalian punya Toko kalian sudah ada Silahkan kalian cek Seperti yang saya bilang tadi Ini Nggak sih Nggak sih mau toko dapat guys Saya juga Kurang paham Dan kurang tahu kriterianya apa sih Saya punya dua toko Tapi hanya satu yang dapat guys Ya Oke Mungkin sampai disini dulu video kali ini Jika kalian suka dengan bisnis online Jangan lalu Jangan sungkan Subscribe sekarang juga Ya Subscribe sekarang juga Karena Di video kali ini Nantikan mendapatkan video-video Tentang bisnis-bisnis online Terutama di Lajarda guys Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dan salam sukses Selalu